Kali ini kita akan diskusi khusus tentang PKB. Tentang PKB, bagaimana PKB yang lama dan yang baru itu berkolaborasi atau katakan yang lama harus diganti dengan yang baru. Apakah ada penyesuaian, apakah harus diganti, kapan harus diganti, bagaimana penyelesaian masalah yang ada pada saat PKB baru belum muncul tapi PKB lama sedang berjalan. Untuk pemaparan tentang PKB akan dibawakan oleh ahlinya, pakarnya di bidang ketenaga kerjaan, yaitu siapa dia. Tapi yang jelas kita dengar dulu pengalaman kerja beliau itu luar biasa. Pertama pengalaman kerja adalah Dewan Komisi di PT Adhika Catudaya, HR dan Legal Advisor di PT Toshiba Consumer Products Indonesia, HR dan Legal Advisor di PT Sumitomo SHI, HR dan Legal Advisor di PT Panasonic Industrial Devices Indonesia, dan HR dan Legal Advisor di PT CRS Meiji Indonesia, dan HR Legal Advisor di beberapa pulsa multinasional, nasional dan BUMN. Luar biasa bukan pengalamannya. Dan latar belakang pendidikannya beliau ini adalah saat sekarang, itu adalah mahasiswa program doktoral Universitas Pasunan Bandung, yang mana beliau sebelumnya lulus dari program Master Bidang Hukum dari Universitas Langlang Buana Bandung. Nah, luar biasa. Baik, kita tidak usah lama-lama, Pak Wur akan memaparkan tentang diskusi kita hari ini, dan nanti apabila kami meminta untuk share legal draft, kami mohon disiapkan legal draft-nya, supaya lebih clear pada saat kita nanti berdiskusi. Baik, Pak Wur. Kami persilahkan. Silahkan, Pak Wur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wur ya, Pak Wur gak saling jagunya, bu, Baji, kelebihan. Kita saling belajar. Belajar dari pengalaman, dan belajar dari pengalaman, Halo, kok gak ada suaranya? Itu, Pak, Wur di-unmute, tadi-unmute itunya. Entah, Mbak. Eh, tertutup lagi? Ya, Pak. Baru perdakaran, Pak. Nah, judulnya nih, judulnya apa ya, provokatif sekali nih, peraturan perusahaan, garing PKP, disesuaikan atau diubah. Ini kok provokatif namanya, betul? Ya, okelah. Biasa, Baji kurang ajarnya begitu nih. Disesuaikan atau diubah, itu harus, suka, tidak suka, harus dilakukan. Disesuaikan kalau sudah mendekati dengan yang baru, aturan yang baru. Diubah, kalau ternyata masih banyak yang perlu harus disesuaikan. Jadi, tinggal sedikit banyaknya. Apakah disesuaikan atau diubahnya. Karena, bagaimanapun pula, kita gak bisa menghindar dari aturan yang berlaku. Udang tahun 2013, tahun 2003, tentang kerjaan. Nah, tentang kerjaan. Masih berlaku? Masih. Ada beberapa yang dihapus? Yes. Ada beberapa yang diganti? Oke. Oleh mana? Udang tahun 2011, tahun 2020, tentang siapta kerja. Jadi, kalau kita sekarang ini, bekerja, bekerja ya, melakukan profesi kita, berdasarkan dua aturan pokok ini, tahun 2013 dan tahun 2011. Tidak bisa lagi, hanya satu saja. Karena ada yang masih berlaku di tahun 2013. Contoh, buat Pak Bon paling seneng, pasal 62, tahun 2013, masih berlaku, masih. jadi mau enggak mau harus kita jalan, kita jalankan. Pasal satu, ayat, masih berlaku, tahun 2013, masih. Jadi, jadi artinya 2011, mau menurutnya 2013, dua-duanya berlaku, kain melengkapi. Kedua, kalau bisa PPPKB, kita bisa tentang Permen 28, tahun 2018, 2014. Suka, enggak suka, bagian dari ini. dasarnya mana? Jomong-jomong nanti, kita lihat semua-tahun nanti, pasal 191, undang-undang 13, yang tidak dihapus, oleh, oleh, undang-undang 11. Apa itu? Semua peraturan peraksanaan, yang mengatur perusahaan, masih, berlaku, sepanjang tidak berdentangan, dan atau belum diganti, dianya yang baru, berdasarkan undang-undang ini. Jadi peraturan peraksanaan, peraturan undang-undang kerjaan, masih berlaku, sepanjang tidak berdentangan, dan atau belum diganti, dianya yang baru. Jadi, Permen 28, masih berlaku. Lanjut. Apa itu peraturan perusahaan? Adalah peraturan yang dibuat secara tertulis, oleh pengusaha, yang membuat sehat kerja, dan tersantatif perusahaan. Pasti semua sudah tahu, pasti hafal sekali. Jadi ini, harus dilakukan oleh, yang membuat adalah pengusaha sendiri. Bahwa ada masukan dari, wakil pekerja, atau sekat pekerja, soal kedua. Sementara, kalau perjalanan kerja bersama, itu harus merupakan hasil perundingan, antara sekat pekerja buruh, dengan, atau beberapa sekat pekerja buruh, pada instansi yang, yang tersatat pada instansi yang bertanggung jawab, pada instansi yang berusahaan, dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha. Jadi harus ada beberapa sekat pekerja, atau beberapa sekat pekerja, dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha. itu berdiri kerja bersama jadi berbeda ya KPP dibuat oleh pengusaha dengan mendapatkan saran dan pendapat dari makhluk pekerja kalau PKP dilundingkan jadi masing-masing liat memberikan maksudkan semangat jadilah PKP tidak semangat mekanisme jalan mekanisme yang mana PPHI, apa itu PPHI pengerjaan persisian perempuan istriah oke lanjut ini kita juga tentang PP28 PP28 saya tak lihat oke monggo lanjut terus terus betul lagi ya pasal empatnya kita lihat sama-sama PP PP itu bukan berarti peraturan perintah bukan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibuat dan susun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja buruh di perusahaan yang berjahat-putar oke berikan saran dan benda tidak pertimbangan sekali lagi saran dan pertimbangan perlu gak diperhatikan kebangetan kalau gak diperhatikan karena itu saran dan pertimbangan kalau sarannya bagus kenapa gak diperhatikan pasal 11 nih kita gedein sedikit boleh besari sedikit pasal 11 pasal 11 baik kita lihat ya jadi kalau PKB-nya bapak ibu habis maka pengusaha dapat menghasilkan permohonan perpanjangan masa berakunya eh PP misalnya ini dan masa masa perudian PKB PP-nya habis maka PP-nya dapat diperpanjang selama 1 tahun ulangin sedang ada perundingan PKB sementara ini yang berlaku adalah PP PP-nya habis PKB-nya belum selesai maka PP-nya diperpanjang paling berapa lama tetap paling lama 1 tahun jadi kita harapkan PKB-nya selesai sebelum 1 tahun habis oke terus ini perubahan nih nah ini terkait dengan judul tadi yang provokatif tadi kita lihat sama-sama nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri nanti ya boleh dilubah boleh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dengan peraturan atau tidak boleh berlendah dari PP yang lah sebelumnya boleh dilubah tapi tidak bertentangan dengan undang-undang jadi juga harus tidak boleh berlendah dari PP sebelumnya PP itu bukan peraturan pemerintahnya loh ya PP itu adalah peraturan perusahaan jadi mau dirubah peraturan perusahaan yang lama bicara-nya apa ini tidak boleh berlendah dari peraturan perusahaan yang lama tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini yang menolong sekali sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini penting nih mohon-mohon dibastikan nih kalau maka perubahan harus sepakatnya dan atau memasuk pasal-pasal 4 ayat 5 selanjutnya itu saya sudah lihat saja selanjut pembaruan tadi perubahan ini pembaruan wajib mengajukan pembaruan PKPP jadi kalau sudah habis sebelum habis habis berakhir masa berlakunya 30 hari sebelumnya harus dibahat pembaruan yes lanjut ini PKP ini lanjut atau kita stop dulu kita mau siapa yang dari peserta yang PP ada beberapa orang lalu 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 dari peserta berapa yang PP berapa yang PKP berapa orang yang PKP PP ngacung ngacung PP gak kelihatan ya oke baik kita lanjutkan dulu PKP PKP harus diluningkan pasal 21 PKP kita lihat yang penting pasal 21 kita lihat mutlak loh ya tata tertentif harus mutlak sebelum dimulai perundingan materinya PKP kita harus pakati tata tertentifnya terlebih dahulu isinya A, B, C, D, F, C, H, I jadi kalau mudah sebelum masuk ke materi PKP kita sudah bicara tentang tata tertentif dulu harus dibuat disepakati dulu ya jangan tidak nanti timbul persisian terus lanjut pasal 22 pasti ini ada ada tim berundingnya pasal saya pasti teman-teman sudah tahu semua ya pasal 24 ini yang kita disorot pasal 24 ini harus ada sekurang-kurang membuat ini nunggu pacar ya Pak Paci bapak sudah tahu semua ya nama-nama tempat kebutuhan semua PKP harus membuat ini sekurang-kurangnya tapi boleh enggak boleh kemudian pasal 27 yang kita sorot ini nah kalau kita merubah sesuai judul tadi tema hari ini yang provokatif maka kita mau merubah isi PKP harus berdasarkan kesemakatan tidak boleh salah satu pihak saja harus dasarnya kesemakatan nah kalau ada perubahan isi PKP pasal-pasal tertentu maka dari bagian yang tidak terpisahkan dari PKP yang masih berlaku selesai pasal 28 ini 29 ini dilupakan masa berlaku PKP paling lama 2 tahun terhitung sejak ditanda tanganin atau diatur lain dalam PKP pengertiannya ditanda tanganin atau diatur lain kadang-kadang ada orang ada perusahaan yang menyepakati berlaku sejak ditanda tanganin ada yang begitu ada boleh boleh ada juga yang menyepakati oke PKP ini berlaku setelah kita mendapatkan pengesahan dari dinas tanah kerja lalu berlaku walaupun sudah ditanda tangan nih tuh pasal 29 dalam dalam hal perundingan PKP belum mencapai kesepakatan maka dalam waktu 30 hari masa berlaku PKP dapat diun panjang 1 kali paling lama 1 tahun paling lama perpanjangannya 1 tahun belum selesai perundingannya maka PKP lama belaku sampai PKP baru disepakati sangat harus tercik loh ini orang air ini contoh contoh ketentuan yang harus kita cermati pada saat kita mau merubah atau apa tadi merubah atau ayo hidupnya apa tadi merubah atau menyesuaikan gimana menyesuaikan menyesuaikan atau merubah tiga hal-hal pokok di dalam PKP ini yang harus disoroti karena PKP masih berlaku sementara Ud. 11 sudah berlaku sementara peraturan peraksanaannya terutama yang ke PP 34 35 36 37 masih berlaku sudah berlaku mulai kapan mau dilihat kalau bisa nanti kita sama-sama kapan mulai berlakunya sejak tanggal ditetapkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 kapan 2 November tahun 2020 itu beberapa hal yes jadi tolong dipastikan tiga tiga pokok pasal inilah yang jadi problem kita bagaimana apakah kita harus mengikuti undang-undang 11 atau masih bersyukupu pada undang-undang yang lama ini jawabannya sebelum dirudikan sebelum dirubah sebelum disesuai apa itu pertama pasal yang mengatur luasnya peraturan peraturan atau PKB itu penting biasanya teman-teman kita lihat kedua sanksi sanksi yang berkaitan dengan sanksi bagaimana bunyi sanksinya itu ketika PHK berkompensasi kalau bisa bicara tentang PHK bagaimana konpensasinya menuju pada aturan yang mana konpensasinya ini penting lanjut ini ruasnya peraturan perusahaan perjanjian ini kita lihat sama-sama ini biasanya 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 yang lama itu bunyinya peraturan atau PKB ini berlaku dan mengikat dari perusahaan dan pekerjaan sudah kita ada di bawah ada adresnya sedikit peraturan PKB ini berlaku dan mengikat bagi perusahaan dan seluruh pekerja kecuali diatur lain dalam perjanjian kerjanya ini kadang-kadang sebab berbeda apa efek hukumnya besar jadi kalau yang di bawah dengan yang di atas konsepensi hukumnya berbeda sangat berbeda lanjut nanti kita dalam prakteknya saja ini rumusan pasal ini PP yang punya PP ikutin ini contoh peraturan perusahaan ini terbatas lingkupnya dan hanya berlaku terhadap hal-hal umum saja peraturan tambahan dapat diadakan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dan isi dan peraturan dari dan jiwa peraturan perusahaan ini serta perusahaan perundangan yang berlangsung ini nomor 1 ini nomor 1 saya alami pelan-pelan Bupeti bisa bisa baca bisa bacain Bupeti nomor 1 nomor 1 rumusan pasal PP 1 peraturan perusahaan ini terbatas lingkupnya dan hanya berlaku terhadap hal-hal umum saja peraturan tambahan dapat diadakan sepanjang tidak bertentangan dengan isi dan jiwa peraturan perusahaan ini serta peraturan perundangan yang berlaku yang kedua dalam hal selama masa berlakunya peraturan perusahaan ini pemerintah ternyata mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang isinya relevan maka peraturan perusahaan ini secara otomatis disesuaikan dan tunduk pada ketentuan undang-undang dan peraturan tersebut oke ya silah-silah teman-teman ya termasih nih nanti kritis ini terus yang ketiga peraturan perusahaan ini berlaku bagi semua pekerja perusahaan terbatas mengenai hal-hal yang pokok dan bersifat umum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oke yang keempat peraturan perusahaan ini terbatas lingkupnya dan hanya berlaku terhadap hal-hal umum saja peraturan tambahan dapat diadakan sepanjang tidak bertentangan dengan isi dan jiwa peraturan perusahaan ini serta peraturan perundangan yang berlaku oke kita lihat nih dalam mahannya nih yang di atas nih ya peraturan tambahan jadi bukan PCPP-nya yang semajang dia bertentangan tapi peraturan tambah kok peraturan tambahan harus disepangati dulu dengan makhluk pekerja betul kata permen 28 tadi ini persoalan karena kenapa disebutkan peraturan tambahan dapat diadakan jadi bukan isinya PP-nya tadi tapi peraturan tambahan yang kedua coba kita lihat dalam hal selama masa berlakunya peraturan perusahaan ini pemerintah ternyata mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang isinya relevan persoalannya di sini nih yang isinya relevan relevan seperti apa menurut kita atau menurut pekerja maka peraturan perusahaan ini secara otomatis disesuaikan dan tunduk pada ketentuan undang-undang dan peraturan tersebut persoalannya harusnya kalau isinya relevan tidak ada fine tidak bisa jadi pertentangan yang berkepanjangan karena jelas dalam hal penulis ternyata mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang baru maka peraturan perusahaan ini secara otomatis disesuaikan dan tunduk jadi dengan PP35, 36 37 itu otomatis tunduk kalau tidak ada kata-kata isinya relevan karena bisa dipersoalkan relevan seperti apa ini keduanya ini ketiganya peraturan perusahaan ini berlaku bagi semua pekerja perusahaan terbatas mengenai hal-hal yang pokok dan bersifat umum sejauh tidak bertentangan dan peraturan undangan yang berlaku ini hampir hampir bagus bagus ini yang menurut saya yang paling lumayan diantara yang dua di atas peraturan perusahaan ini berlaku bagi semua kerja perusahaan terbatas mengenai hal-hal yang pokok dan bersifat umum bersifat umum sejauh bertentangan dan peraturan perusahaan yang berlaku PP35 berlaku PP-nya seperti apa bertentangan tidak bertentangan berlaku PP35 PP36 berlaku di PP-nya di peraturan perusahaan bunyi seperti apa bertentangan tidak dengan tenang keumpaan dengan PP36 bertentangan yang berlaku yang mana yang PP3 ini yang paling yang bagus nomor 4 peraturan perusahaan ini terbatas lingkupnya dan hanya berlaku secara terbatas terhadap hal-hal umum saja peraturan perusahaan dapat diadakan sepanjang peraturan tambahan dapat diadakan sepanjang tidak bertentangan jadi yang dipersoalkan kalau ada tambahan boleh diadakan boleh tapi tidak bertentangan dengan isi dan jiwa peraturan perusahaan ini yang tahu isi peraturan perusahaan yang selama ini mengalaminya jadi persoalan muncul dari 1, 2, 3, 4 yang mendekati sembuh bagus 3 bunyi 3 teman-teman yang sekarang masih PP-nya itu apakah luasnya rumusan ini ada di luar perjanjian tolong dirian apakah masuk kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 atau kelompok 4 mudah-mudahan semuanya ada di usirsi 3 ini di luas pasal yang mengatur luasnya perjanjian mudah-mudahan ada ini oke terus lanjut nah ini ke PKB Pak Paul masih contoh dua saja perjanjian kerja bersama ini pada dasarnya mengatur eh Bupati Pak Paul yang baca lagi Bupati rumusan pasal PKB perjanjian kerja bersama ini pada dasarnya mengatur hal-hal yang bersifat umum sedangkan hal-hal yang bersifat teknis beserta penjabarannya bila diperlukan dapat diatur tersendiri atas dasar kesepakatan berlandaskan ketentuan-ketentuan pokok yang ada yang kedua betapa rumusan ini membuat kita terkendala gak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali sepakatan kalau belum ada kesepakatan sulit jadi ini tolong nih pasal rumusan seperti ini pindarkan ke depannya bahasanya boleh berbeda-beda tapi intinya tolong yang dua Bu Peti hal-hal yang belum diatur secara tegas di dalam PKB ini akan diatur secara tersendiri dan ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini sama hal-hal yang belum diatur secara tegas yang mana akan diatur secara secara tersendiri tersendiri PKB berarti harus ada kesepakatan tanpa kesepakatan gak bisa diberlakukan jadi dua pasal PKB rumusan pasal PKB ini sangat menyulitkan kita semua mohon yang punya PKB dicermati isinya pasal PKB tentang luasnya perjanjian nanti kita diskusikan masing-masing bagaimana sebaiknya perjanjian kerja bersama ini terbatas menerah hal yang umum dan pokok saja seperti yang tertera dalam PKB ini tanpa mewoleh hak pengusaha dan pekerja sepanjang tidak berlentangan dan atau diganti dan peraturan undangan kerjaan yang berlentangan ini rumusan sebaiknya umum dan pokok saja tanpa mengurangi hak pengusaha dan pekerja sepanjang tidak berlentangan dan atau belum diganti dengan peraturan undangan kerjaan yang berlentangan bisa tentang pasal PP35 bisa tentang PP36 maka yang berlaku adalah peraturan undangan kerjaan yang berlaku yaitu PP35 dan PP36 ini penting ini kumusan ini mohon mohon diperlaki dicermati dan kita atur dengan lupa harus ada di dalam luasnya perjanjian walaupun di belakang masih bicara tentang kadang-kadang tentang pasal-pasal yang lama yang hindarkan menuju pada pasal undang-undang yang lama undang-undang 13 pasal 167 pasal 156 tolong hindarkan itu menunjuk pada aturan yang berlaku yang sarang-sarang ini ada kita tidak menyarankan PP35 36 undang-undang 11 tidak tetapi dengan peraturan perundangan kerjaan yang berlaku mengapa karena PP undang-undang 13 dan undang-undang 11 pastikan mengapa kita rumuskan demikian contoh-contoh kalau bicara PHK dulu diatur dalam undang-undang 13 PHK dan kondensasinya ya itu undang-undang 13 menunjuk berangkat di 2013 tetapi sekarang berangkat di PP 35 tentang PHK mengapa ke PP udah 11 yang ngatuh tentang PHK apalagi kondensasinya di dalam PP karena besok usaha PP diubah bisa mudah dibanding berubah undang-U nah jadi kalau saya sebutkan PP35 ternyata tahun depan PP35 diubah teribungan kita tapi operaturan perundangan ketenangan kerjaan yang dilaku mau 35 menjadi 39 nggak peduli kita nggak jadi masalah oke itu penting sehingga rumusan jangan hindarkan menyebutkan kedepannya adalah pasal-pasal tertentu undang-undang tertentu yang kita jadikan pegangan walaupun saat itu betul tetapi rumusannya menggunakan peraturan perundangan ketenangan kerjaan yang berlaku oke sampai sini siapkan saja dulu masalahnya nanti kita disisikan di sini kalau saya izin sebentar 5 menit saja nggak sampai ya Pak Wiji 5 menit saja teman-teman kalau ada pertanyaan terkaitkan barusan ya ya bagaimana Bapak Ibu ada yang kira-kira nanti dipersiapkan untuk ditanyakan kepada Pak Wur ahlinya saya bersama Ibu Beti dan bekan-bekan semuanya apa nih Ibu yang kita bisa ambil nih untuk pemaparan siang ini dari PKB dan PP ini Ibu ya dalam PKB dalam penyusunan PKB mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya sudah mengetahui bahwa pada saat kita menyusun PKB ini mungkin lebih luar daripada ini bahwa kita harus hati-hati dengan penyusunan PKB karena bahwa di dalam PKB kalimat itu pengaruh misalnya kata dan dan atau mungkin ada Bapak Ibu yang pengalaman halo Bapak Ibu monggo di unmute aja audionya kita sharing sampai di sini waktu kita mohon maaf Pak warnanya ada yang harus diurus sebentar Ibu Beti selamat siang ini kebetulan kami memang sedang ada permasalahan mengenai PKB ini jadi ada apa namanya pertanyaan boleh sekarang atau nanti Bu ada sesion nanti dengan Ibu Ari ya Ibu Ari iya Ibu boleh Ibu silahkan iya apa namanya memang kami melakukan perundingan PKB itu sejak bulan akhir Oktober kalau tidak salah akhir Oktober 2020 dan selesai itu di selesai perundingan ya Bu selesai perundingan itu di Januari 2021 tadi saya juga ingat yang Pak apa namanya Pak Wur kita tidak boleh menuliskan spesifik undang-undang seharusnya kan peraturan yang berlaku ya di bidang tenaga kerjaan pada saat itu juga kami kami melakukan hal yang sama Bu cuman memang ini terkait termination terutama cuman memang kami tidak mendapat kesepakatan dengan serikat karena waktu itu serikat insis pengen menuliskan lebih detail lagi Bu poin-poinnya misalkan beberapa tahun ini gitu ya cuman saya tolak waktu itu yaudah akhirnya jalan tengahnya kita menuliskan di undang-undang 13 menuliskan waktu itu terus apa namanya di Januari itu PP35 kan belum keluar ya Bu belum terus ya kita di awal Februari mana kita bikin istilahnya compiling kita cek narasi dan sebagainya dan baru selesai itu di di pertengahan Februari apa berarti di sekitar 10 lah 10 sampai tanggal 12 Februari di tanggal 15 kita daftarkan Bu PKB-nya ke Dinas Tenaga Kerja terus kemudian PP35 itu memang di awal Februari ya diundangkannya Bu tapi terus terang aja saya secara pribadi mungkin saya juga ada mis itu apa tidak update gitu ya dan saya baru lihat sosialisasinya itu di akhir Maret ya diadakan oleh menteri kementerian waktu itu terus jadi selama periode itu kami terus kami menggunakan undang-undang nomor 13 Bu untuk kompensasi pensiun dan kemudian karena saya masih confusing karena memang di PKB kami tertulis mengacu untuk penghitungan uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang pisah itu mengacu ke undang-undang nomor 13 dan kemudian di April awal April saya coba diskusi dengan corporate lawyer dan saya di diharuskan untuk menggunakan undang-undang terbaru undang-undang nomor 11 meskipun tertulis di PKB-nya undang-undang nomor 13 karena informasi dari lawyer kami itu itu udah tidak berlaku dan secara hukum demi hukum kita harus nge-refer ke peraturan yang baru oke terus kemudian selama dari kami kan memang perusahaan lama jadi selama dari bulan Februari Maret April kami masih menggunakan kompensasi yang lama dan setelah Februari Maret April ada yang pensiun dibayarkan berdasarkan undang-undang 13 terus di bulan Juni ada yang pensiun lagi karena kami harus mengikuti lawyer kami juga ya Bu ya corporate lawyer gitu ya corporate karena kan corporate kan laporannya ke pusat juga ya kita ikutin nah dari situ dispute mulai Bu perselisihan kita kita lakukan perundingan dua kali tiga kali meeting ketemu akhirnya mereka mogok keluarin surat mogok karena kami kami udah bilang kita selesaikan ke mediasi apapun hasil dari misalkan pengadilan seperti apa kita ke mediasi ke disnakar ke PHI dan sebagainya ya kita ikuti perusahaan akan ikuti mereka gak mau mereka mogok minta mogok dan apa namanya karena memang sekarang situasi covid mereka pun didesek oleh polisi ya gak boleh dan memang mereka takut sama polisi jadi ya apa namanya mogoknya gak jadi dibatalkan dan selama periode itu kami juga terserang ada beberapa kami tripartid meeting ya puya kami mengakomodir permintaan dari pihak union pihak serikat yang pertama itu mereka minta yang untuk yang empat orang yang di bulan Juni mereka masih minta menggunakan undang-undang nomor 13 dan untuk yang nanti berikutnya kasus ini mereka sepakat untuk dibawa ke PHI dan nanti untuk yang setelah bulan Juni dan seterusnya apa namanya akan dibayarkan sesuai undang-undang nomor 11 tapi kalau pun misalkan hasilnya perusahaan kalah nanti selisihnya akan dibayarkan ke karyawan gitu ya bu yang terus cuman karena memang sekarang ada kita udah bikin mutual agreement bu si serikat ini gak mau mutual agreementnya kita karena memang di mutual agreement kami itu ada permintaan supaya ketika ini istilahnya permintaan mereka terpenuhi mereka jangan slowing down produksi karena memang sekarang kondisinya seperti itu bu mereka slowing down produksi mereka gak mau lembur dan kita minta mereka kerja normal seperti biasa mereka tolak 15 ya itu di PKB yang sekarang berlaku berarti yang sudah didapatkan tanggal 15 itu 15 Februari ya itu perjanjiannya seperti apa bisa ditampilkan di layar bisa saya share screen dulu ya bu sebentar oke tunggu sebentar baik ya ya pak jadi masalah pembayaran pesangon pada Februari Maret dan April berdasarkan undang-undang 13 nah sedangkan pembayaran yang bulan Juni itu mengikuti undang-undang PP35 yang berlaku nah disinilah timbul perselisihan sehingga ada empat orang pak mongga ibu rumusan luasnya perjanjian biar ditampilkan oke sebentar ya pak sebentar ini menarik nih nah ini pak ini artikel mengenai luasnya perjanjian luasnya perjanjian oh luasnya perjanjian oke depan depan pasal tigaan depan masalah tiga pasal empat kali di atas biasanya terus 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 pengusaha dan pengusaha mengakui terbatas hal yang diatur PKP ini dan yang kata terbatas banyak kesepakatan sesuai sebatan bulan oke pedoma dan di jurnal oke ibu bukti ayat 1 pasal 1 ayat 1 pengusaha dan sekat pekerjaan mengakui bahwa kesepakatan ini terbatas dan hanya berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal perjanjian kemudian pertama ini dan akan tetap memperhatikan hak-hak dari pihak-pihak mengandakan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ini bisa digunakan ibu jadi ibu bisa menggunakan pasal ini akan melatihkan hak-hak dari pihak yang mengandakan keperkataan ini sesuai dengan peraturan undang-undang perundangan yang berlaku pihak yang bersepakat siapa saja bu pengusaha dan serikat pekerja serikat pekerja hak-hak dari peserta pekerja yang mengandakan kesepakatan ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku bisa sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah PP3x35 yang pensiun yang 167-nya sudah dicoret dan berlakulah asal 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 ya PP35 aku lihat bisa lihat iya tunggu sementara coba lihat PP35 ini yang meninggal dunia 57 pensiun itu 56 56 56 pengusaha melakukan PHK dalam pengusaha 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 1,75 jadi tadi pasal yang tadi bisa gunakan itu kan disepakati dan sekarang beraturan undang-undang yang ini yang berlaku so what gitu ibu mohon izin jangan sekali-sekali lagi memberikan kesempat toleransi untuk tadi yaudah yang Juni ini dua orang ini dibayar sesuai Udahun 13 167 jangan yang sedulahnya nanti gimana pengadilan ibu pasti KU pasti kalah kalau dibuka undang-undang nomor 2 tahun 24 Bu Ari undang-undang nomor 2 tahun 24 ada? ada tunggu sini Pak ini kok kayak yang jadi host dari Ibu Ari pasal 100 Bu pasal 100 pasal 100 100 100 terus terus 100 terus 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 yes tuh dalam mengambil putusan Ibu bisa baca pelan-pelan Bu Teti boleh kebiasaan 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 dan keadilan kehukumnya ada perjanjiannya ada tapi ibu biasakan membayar lebih jadi mohon izin stop apa itu kebiasaan adalah mungkin 2-3 kali kasus dari kebiasaan jangan ada lagi kita fight itu ya karena ibu bayar lagi dengan singkat pekerjaan kita udahlah aku bayar dulu sesuai yang lama nanti kita ke pengadilan ibu kalah pasti karena ini pasal ini hukumnya ada perjanjiannya ada tapi kebiasaan kita memberikan lebih jangan karena masalah tentang luasnya perjanjian ibu sudah cukup bagus cukup bagus untuk dijadikan dasar oke jelas ya ibu ya jadi ibu tadi sudah februari marat april berapa orang tadi itu berapa kali februari itu kayaknya masing-masing satu orang satu orang pak februari ada satu orang marat ada satu orang april ada satu orang di juni ini ada empat orang jangan ibu juni just stop gak boleh ada ibu ikutin pp35 ibu di juni kita ikutin pp35 oke bagus ibu kebiasaan masih ada di ruang abu-abu dia pasti mau guna ibu tadi dia mau jenik karena supaya lebih dari tiga kali jadi kebiasaan berjalan sampai pkb ibu dirubah silahkan yes oke mohon izin ibu kasih apa oke silahkan halo halo pak halo bu iya silahkan iya jadi apa namanya sekarang sih kasusnya sih mereka kayak menggantung gitu loh pak mereka karena dari kami sih sebenarnya kami tidak ada itikat buruk sebenarnya kita mau menyelesaikan makanya kemarin itu yaudahlah kita cari karena memang kesalahan di kami apa namanya saya agak kelewat untuk sosialisasi ke pihak serikat pekerja jadi mereka ibu gak ada sosialisasinya ke kami seperti itu eh potong bu saya potong tidak perlu sosialisasi undang-undang dia juga punya perangkat kan udah kepanjang undang-undang kita sama-sama baru tahu kenapa tidak ini bukan buatan kita ini buatan pemerintah sosialisasi bukan kita yang mengandalkan harus pemerintah dan untuk ini pak karena memang yang di bulan yang sebelumnya sebelum bulan Juni kan kami masih menggunakan undang-undang 13 mereka juga mengungkit mengenai hal itu tuh pak gak apa-apa sempatnya ibu belum terlalu banyak tiga kali tadi buat saya buat saya dengar stop oke eh bu stop sekarang bu stop jangan lagi diberi ruang satu orang pun tidak kita fight menghilang menghilang biasaan ini apa namanya pak dan kami pun kami sudah proses bayar terserang karena kan untuk proses pensiunnya itu kami sudah selesaikan sudah mengeluarkan surat uangnya sudah kami transfer cuman memang mereka mengembalikan pak uangnya membalikan uangnya gak apa-apa biarkan 1,75 PP35 PP35 gak apa-apa mau ngembalikan gak apa-apa alhamdulillah dan untuk berikutnya apakah karena kan mereka gak mau nih mutual agreementnya apakah kami harus melakukan permintaan mediasi ke pihak misnak terlebih dahulu atau ibu lakukan itu oke pak ibu transfer bukti pengembalian lupa bawa oke dan maksudnya kami juga sampaikan bahwa sudah maksudnya mutual agreement kami juga ditolak gitu kan seperti itu ya pak ya gak perlu mutual agreement itu laksanaan oke oke pak oke pak terima kasih banyak pak kembali yang tadi yang satu lagi gua cinta tadi dia mau kok gak mau mau kok mau nisi nanti dibuka di PKP ibu pasal transaksi penolak perintah memberikan penolakan pembuatan-pembuatan yang gua lihat yang tentang PHK itu PKP itu lihat di Chapman 232 tahun 2003 pasal 4 gua lihat walaupun utung dia gak terjadi tetapi minimal gua lihat di PKP Chapman 232 ini ya gua lihat pasal 4 pasal 4 apa bunyinya gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelisian perselisian hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja atau serikat dua kali pengusaha dua kali terus atau perundingan perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan gua lakukan ini gak? iya kami lakukan pak apa itu? kami melakukan meeting di partit pak dengan mereka apa namanya perusahaan tetap dengan pendiriannya dan serikat juga tetap dengan pendiriannya pak kesimpulannya itu? resumenya ibu begitu bunyinya iya apa namanya perusahaan tetap pada apa namanya keputusannya untuk keputusannya tetap menggunakan undang-undang PP35 undang-undang nomor 11 dan PP35 untuk dan kami intinya sih seperti itu sih pak ya jangan begitu bu ya kedua balbiak belum siapa yang ibu tulis tadi itu memenuhi rumusan ini perundingan-perundingan yang diakukan malam jalan putu yang dinyatakan oleh para priak dalam perundingan Jadi besok lagi, Ibu mengatakan, di kesimpulan belum siapa. Artinya itu masuk ngokok yang sah dong, Pak? Pokoknya sah, dia pinter, untung ada Covid, jadi nggak jadi. Untung nggak jadi, kalau nggak, Ibu harus bayar upah terus-menerus. Oh iya, mengenai upah, Pak, mengenai upah bukannya, karena ini kan bukan yang sifatnya normatif, Pak, jadi nggak dapat upah, karena kami pun menjelaskannya seperti itu ke mereka. Oke, kalau memang insis mau mogok, ya kita nggak bisa menahan. Cuma karena ini bukan sifatnya pelanggaran terhadap hak normatif, ya kami tidak akan membayar. Ibu lihat, pasal tiga buka. Pasal tiganya turunkan sedikit, pasal tiga, pasal tiga. Mokok kerja tidak sah apabila dilakukan, bukan akibat gagalnya perundingan. Jadi kalau akibat gagalnya perundingan, mokoknya sah, dan upahnya harus tetap Ibu bayar. Itu kuncinya, hindarkan itu terjadi. Karena mokok kerja tidak sah apabila dilakukan akibat gagalnya perundingan, tidak sah. Jadi kalau mokoknya sah, Ibu harus bayar. Ini pasal tiganya nih. Hati-hati ke depan. Untuk nggak terjadi. Jadi ke depan mohon Ibu Ari pastikan belum sepakat. Belum. Jangan bisa tidak. Kalau tidak, kena di sini pasal empat. Gagal perundingan. Ya jangan. Tapi belum sepakat. Di kesimpulan. Tapi di atasnya boleh Ibu mengatakan pendapat perusahaan. Boleh. Ini satu nih. Kedua tentang tadi. Dia mengadakan slowdown. Betul ya Ibu Iya? Slowdown ya? Kalau dari hasil output produksi, iya Pak. Dia di PKB Ibu tentang sanksi. Tidak boleh lihat. PKB Ibu tentang sanksi. PHK atau SP3. Boleh lihat. Pak Boleh lihat sebentar. Terus. Pasal tentang PKB tentang sanksi. Ini SP3 nih. Up, up, up. SP3. Terus, terus SP3. SP3. Naik lagi guys. Terus, terus. Turun lagi dikit. Pengelanggaran dikenakan sanksi SP3 adalah antara lain. Jadi, artinya boleh selain ABCD. Terus, ada lagi. Tidak menghilangkan peringatan-peringatan untuk bikin pekerjaan. Nah, ini bisa digunakan. Hanya bisa dipakai. Untuk pemberikan SP3. Masih juga besoknya masih melakukan hal yang sama. Buka PHK. Lihat PHK. Pasal PHK. Pengulangan kan? Tadi pemberikan SP3. Mengulangi lagi. Besoknya. Pemulangnya PHK. PHK. Oke. Terus buat naik terus. 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 Up, pelan-pelan. Bisa pakai I. Ibu bisa pakai HK. Kalau dia slow down. I bisa pakai Ibu I. Huruf I. Huruf I. Ini ya. Sorry. Mempunjuk atau memprovokasi. Yes. Tidak usah seluruhnya. Bisa cari tokoh-tokohnya. Promokatornya siapa. Bisa pakai PHK. Tidak terkait dengan DP35, DP36, apapun itu. Yang bundingnya lebih beda. Mempunjuk, memprovokasi. Walaupun yang bersangkutan adalah pengurus yang pekerja. Tapi saya payahkan dia bukan karena dia pengurus. Saya karena dia memprovokasi. Yes. Ya, Ibu. Ibu bisa pilih. Ibu bisa pilih. Mana Ibu lakukan. Pak I, nggak tahu. Sangat kurang seberdapat. Suka kalau mendengar teman-teman segera pekerja perlahan hal seperti itu. SPMI atau SPSI, Ibu? SPSI, Pak. SPSI. Cuman memang, karena memang budaya di sini ya, Pak. Jadi terbiasa. Terus terang aja, Pak. Saya masih baru di sini. Jadi budayanya itu, manajemen selalu mengabulkan apapun permintaan mereka. Dari dulunya. Dan sekarang manajemennya berubah. Sekarang aku tinggal yakinkan manajemen. Kita sekarang on Evo. Salah nggak kita? Enggak ada aturannya, Pak. Betul? Jadi bukan kita mengada-ada, tidak. PKB-nya ini Ibu bukan yang buat, bukan saya yang buat. Yes. Ibu bisa pilih. Monggo, SP3 bisa, PHK pun langsung bisa. Berharga provokator-provokatornya. Ibu pasti tahu siapa provokatornya mereka. Iya. Yes. Oke, oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Cukup, Mari. Sudah cukup. Ya, cukup-cukup, Ibu. Terima kasih. BPKB-nya lumayan tentang luasnya perjanjian. Pakit tadi itu, Bu. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Ada pertanyaan yang lain untuk Bapak-Ibu yang lain? Saya, Bu Beti. Silahkan. Ya, saya selamat sore semuanya, Bapak-Ibu sekalian, Pak Wuryo, Bu Beti, Bu Nungki, Pak Oki. Saya, Mary, dari Sion, PT Sion. Kebetulan kami di sini ada bertiga. Karena ada tiga unit ya. Di Bekasi, KBN Marunda, dan Semarang. Nah, ini saya mau bertanya untuk ini yang di unit saya, Pak Uryo. Kebetulan di tempat saya sudah PKB, Pak. Hanya PKB-nya itu sudah berakhir di tahun 2020, tahun lalu. Kemudian pada pertengahan tahun kemarin, serikat pekerjanya bubar, Pak. Jadi, saat ini sudah tidak ada serikat pekerja di tempat kami. Pertanyaan saya yang pertama, apakah PKB, yang sebelumnya PKB itu sekalian saya kebetulan itu sudah expired, sudah masa berlakunya sudah berakhir, saya rubah menjadi PP, atau tetap PKB, Pak? Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kalau itu memang berubah menjadi PP, tentunya pasal-pasal yang ada sebelumnya, saya harus, berarti kita harus menyesuaikan dengan Undang-Undang 11 maupun PP 35. Itu pertanyaan saya dulu. Terima kasih, Pak Uryo. Baik. Pertanyaan saya sebelumnya. Serikat pekerjanya bubar. Siapa yang bubarinnya, Bu? Yang bubarin perusahaan, Pak. Karena kemarin pengurangan, jadi semuanya yang ada di serikat pekerja, itu kena pengurangan. Sementara serikat pekerjanya sudah resmi, Bu, ya. Karena PKB pasti resmi, ya. Ya. Nah, PKB singkat pekerja yang sudah tercata dan terdaftar di instansi terkait, hanya bisa dibubarkan oleh dua sebab. Yang pertama, oleh anggotanya sendiri melalui rapat, umum rapat anggotanya. Usaha orang-usaha orang musliknya mereka. Boleh dibubarkan, bisa. Oleh mereka sendiri. Atau oleh keputusan pengadilan. Jadi kalau dua ini tidak ada, tidak dilakukan, maka secara formal, sekat pekerjanya masih ada di perusahaan Ibu. Jadi Ibu nggak bisa mengantarkan sekat pekerjanya tidak ada. Tidak boleh. Sekat formal masih ada. Yang tidak ada pengurusnya. Betul, ya. Beda, ya. Tidak ada sekat pekerja dengan tidak ada pengurusnya. Jadi yang pertama, Ibu bisa meminta kembali siapa kepada sekat pekerja, ada nggak yang mau menghidupkan menjadi pengurus. Kalau nggak ada, tolong bubarkan sendiri Anda. Melalui musliknya mereka. Musliknya mereka. Rapat anggota mereka. Silahkan bubarkan. Baru tidak ada sekat pekerjaan. Kalau masih ada, Ibu nggak bisa merubah PP-nya. Jadi kemarin itu, dikarenakan perusahaan relokasi ya, Pak. Relokasi. Kemudian pengurus maupun anggota yang ada di dalam SP itu, dia tidak mau ikut pindah ke lokasi yang baru. Jadi disitulah terjadi perundingan dan ada kesepakatan selesai putus. Nah, itulah makanya jadi sekarang perusahaan berasumsi bahwa ini sekarang di lokasi yang baru, yang notabene itu sudah beda wilayah ya. Sebenarnya kita masuk kota, sekarang jadi masuk kabupaten. Nah, asumsi perusahaan ya sudah nggak ada SP, gitu Pak Wur. Tapi dengan masukan dari Pak Wur tadi, artinya mau nggak mau secara legalitas, perusahaan tetap harus meminta kepada SP ya, Pak. Iya. Walaupun SP yang sebelumnya itu masuk wilayah kota. Nah, sekarang kami sudah di kabupaten. Kabupaten. Betul, karena pindahan itu, kan SP yang kemarin PPT-nya kan pindah nih ke kabupaten. Iya. Harusnya, kalau PPT-nya berubah, aman Ibu. Kalau nama pusatnya berubah, aman. Kalau masih nama PT yang lama, nggak bisa. Lain SP-nya, sekat-atatnya, harus berubah, minta perubahan pendaftaran baru ke instansi PT di kabupaten. Harusnya. Oke, Pak. Ibu bisa bersoalkan itu, mintakan pendapat ke dinas. Pak, ini bagaimana nih, harusnya SP-nya daftar ke Pak Pak, kalau dia ikut perusahaan saya. Kan PUK-nya PUK PTA, bukan PT B kan. Iya, nama PT-nya tidak berubah, Pak. Hanya pindah lokasih. Betul. Jadi itu, karena sekat kerjanya masih nama itu. Hanya pendaftaran yang saja, tadi yang dikota, sekarang di kabupaten. Oke, berarti, Pak, kalau begitu, tangkah saya selanjutnya untuk memperjelas dulu status SP. Nah, untuk pertanyaan saya yang kedua, katakanlah misalnya kita berandai-andai, yaudah, oke, disini masih ada SP. Artinya, saya tetap perpanjang PKB yang lama. Dengan adanya Undang-Undang 11 atau PP35, ini saya menanya ke pertanyaan saya yang kedua, boleh tidak di, tadi kan kita judulnya menyesuaikan atau merubah, ya. Cukup dengan, kayak tadi kata Pak Wuryo, hanya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalimat-kalimatnya kita lebih bersingkat dengan begitu contoh untuk pasal tentang di PKB, misalnya pasal tentang kesangon. Itu kan kalau yang di PKB saya, kesangon itu semua yang seperti di Undang-Undang 13, 2003. Nah, itu kalau itu kita hapus, itu kan saya merinci gitu kan untuk masa kerja sekian, hitungannya sekian, masa kerja sekian, itu kita hapus langsung hanya dengan kalimat disesuaikan, perhitungan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu aja Pak Wuryo, bisa atau tidak? Ya, betul. Betul. Berarti kita juga gitu, Nanti. Artinya, jadi maksudnya, ketika kita merubah atau menyesuaikan, agak lebih simpel, Pak. Yes, betul. Sekarang sesuaikan. Sekarang tadi, Ibu urus dulu ya, saya tanya ya, Bu. Ya. Ya. Karena dia belum bilang. Dia belum bilang, dia masih ada. Ya, Pak Wuryo. Satu lagi, Bu Betty, boleh nggak? Boleh, silahkan. Oke. Pak Wuryo, dengan berlakunya Ciptaker dan PP35 2021, ini pertanyaan saya kepada teman yang kebetulan baru kejadian minggu kemarin, pensiun ataupun meninggal dunia di bulan ini, Juli. Artinya, hak-haknya beliau itu sudah kita persetungan sesuai dengan PP35 2021, Pak. Ya, betul. Setanjang, PKP-nya perusahaan yang bersakutan masih masih berlaku. Dan kemudian, maaf nih, luasnya perjanjian. Tadi yang penting yang tiga poin tadi, luasnya perjanjian seperti apa? Ya, kalau sepertinya maaf, Ibu tadi, Ibu itu sendiri, Pak guru Pasar 156, Ayat 2, Ayat 3, Ibu pindahkan dari PKP, maaf, itu ada sulit, buku, sampai itu merujuk pada 167, tidak merujuk pada Pasar 167. Hanya hak-haknya Ibu pindahkan. Pasar 167 sudah jelas dihapus oleh 2011. Tetapi, rumusan besarannya Ibu pindahkan. itulah yang dia tersoalan. Seperti apa, Ibu? Kalau saya tahu nih, pasalnya yang atur tadi Ibu, rumusannya Ibu pindahkan tadi. Seperti apa, Bu? Mau dikit? Halo? Ya, Pak. Yang rumusan PKP, Ibu tadi, yang tentang pesanan orang pensiun, kayak apa baginya, Bu? Seperti apa di PKP diaturnya? Sesuai Undang-Undang 13, Pak Ur. Sesuai itu apa kangen itu Undang-Undangnya? Halo, kenapa Ibu? Suaranya? Ibu, cari, mohon maaf, Iis, bisa tolong di-unmute. Halo? Ya, oke. Iis, tolong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Ibu, Halo? Iya, Pak. Kalau Ibu hanya menuju pada pasal 167 saja atau 156 saja, 156 masih enak, Bu. Coba Ibu merumusan pasal 156. Ibu pindahkan ke PKP, itu persoalan. Halo? Ya, ya, Pak. Sebentar, saya lihat dulu. Ya, baik. Baik. tietur. Yuk, perhatian lagi. Ya. Baik. Baik. Temu. Baik. Bapak-bur, nggak salah? PKB PKB masih berlaku Tapi PKB-nya udah enggak berlaku Pak Ur Tidak berlaku Justru ini belum saya perpanjang Karena kemarin itu terkait dengan Pindah lokasi Jadi pikiran saya Nanti aja pas di kabupaten Ini dia baca pelan-pelan ya Pasal 29 yang 3 Dalam hal perubahan PKB Tidak mencapai kesepakatan Dan masa berlaku Perpanjangan PKB itu habis Maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya Sampai PKB yang baru disepakati Oke PKB yang sebelum serikatnya bubar ya Pak Eh serikatnya belum bubar ya Bu Bu Enggak ini tadi kan Mereka kan menyatakannya bubar Tidak Ini tadi pertengahan tahun PKB-nya berakhirnya tahun 2020 Bulan apa Betul Bu Ya berakhir Januari 2020 Terus kemudian Mei 2020 Perusahaan pindah lokasi Ke kabupaten Oleh karenanya Saya belum Perpanjang Dan juga Kemudian Pada saat Rencana relokasi Itu pengurus Maupun anggota serikat Tidak mau ikut Pindah ke lokasi Yang baru Terjadilah perundingan Dan sepakat Selesai putus Gitu Bu Makanya Makanya ini sekarang Saya sudah di kabupaten Rencana saya Saya mau Perpanjang ini Si PKB Sehubungan juga Dengan PP35 Gitu Gitu Makanya saya tanya Apakah saya Jadi PP Karena asumsi perusahaan Udah gak ada lagi nih Anggota Tapi ternyata Kata Pak Julio Secara legalitas Tetap saya harus Mintakan Apakah mereka Mau alihkan ke kabupaten Dari kota ke kabupaten Atau gimana Gitu Nah Kemarin Juni Juli Ada Ini Rekan Kami yang pensiun Itu pertanyaan saya Apakah Saya Menghitung Haknya itu Sesuai PKB Yang kemarin Yang Itu sudah Apa namanya Masa berlakunya Sudah habis Atau Saya hitung Haknya Dengan Menyesuaikan PP35 Baik Baik Ibu bisa Lihat sebentar Sedikit Tadi Luasnya Perjanjiannya PKB Yang lama Bisa Pak Coba Lihat Sebentar Sebentar ya Yeah Yeah Terima kasih. 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 Bu Iis. Bu Iis. Bu Iis. Bisa dengar ya? Iya bisa, silahkan dibacakan. Itu tadi yang saya tanyakan adalah Serikat Pekerja itu kita sudah pernah panggil dan sudah disampaikan karena Desember ini mau habis PKB kita, apakah maksudnya kita harus lakukan perundingan karena ada beberapa yang mau kita sesuaikan termasuk undang-undang yang baru ini ya, yang di PP35. Dan Serikat minta PKB kita itu diperpanjang dan mereka bilang nggak usah perundingan, Bu. Kita perpanjang aja PKB-nya. Nah, berkenaan dengan peraturan yang baru PP35 sebenarnya kita sudah jalankan, Pak UR, karena ada di perhitungan terutama untuk perhitungan pesamon, kita ada klausanya yang menyatakan bahwa perhitungan pesamon atau perhitungan PHK mengikuti undang-undang yang berlaku. Jadi kami secara prakteknya sudah kita jalankan. Dan Serikat juga tidak ada komen apa-apa. Beberapa orang yang pensiun di tahun ini kita sudah bayarkan sesuai dengan PP35. Nah, yang ingin saya tanyakan nanti, apakah di PKB ketika kita perpanjangan ini untuk pasal yang tadinya menggunakan Undang-Undang 13 2003 itu bisa kita hapus dan diganti dengan pemberlakuan Undang-Undang 11 tahun 2020 atau undang-undang yang ada di PKB itu tidak perlu kita hapus dikarenakan ada keterangan bahwa perhitungan itu mengikuti Undang-Undang apa yang berlaku. Sudah bagus ya, Bu. Ini PKB, Ibu. Diberhitungkan, diberhitungkan, dan dibayarkan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Sudah bagus. Enggak perlu menunjuk 35, enggak perlu menunjuk 34. Ya, Bu. Sudah cukup, sudah bagus. Sudah bagus. Maaf, mohon maaf. Ada gangguan. Ya. Pasal di PKB, Ibu, sudah bagus, ya, Ibu. Menunjuk pada peraturan undangan yang berlaku cukup. Jadi, baru-baru lagi. Halo. Hah? Sudah dikirin. Halo. Halo. Pasal. Saya enggak bisa dengar, Kak. Pasal di PKB, Ibu, sudah bagus. Dengar? Ya, Pak. Pasal di PKB, Ibu, sudah baik, sudah bagus. Karena tidak menunjuk pada undang-undang tertentu. Menunjuk pada peraturan undang-undang yang berlaku. Sudah bagus, cukup. Jadi, kita tidak perlu ubah lagi, ya, Pak, ya? Tidak perlu. Seperti itu, tidak perlu diubah lagi. Ya. Berarti, kalau perpanjangan, kita bisa gunakan itu saja, ya? Ya, betul sekali. Tidak perlu menunjuk 35, 36. Tidak perlu, ya. Kecuali kalau kami mau menyesuaikan atau mengubah tentang salah satu pasal, misalkan, tentang formula kenaikan upah, ya, Pak, ya. Itu dirundingkan, ya. Ya, semangat, kalau kenaikan upah kan enggak ada dirundingkan saja, semangat, ya, itu sudah BP-PKP. Silahkan, Ibu, sudah ada aturannya di undang-undang, ya. Tidak ada, loh, itu. Ya. Ya, Ibu, jalankan, silahkan. Kalau kita kenaikan upah, pasal kenaikan upah, silahkan. Bagaimana, baiknya rundingkan saja, ya. Jadi, yang kami rundingkan adalah mengenai di perubahan kenaikan upah saja, ya, itu, ya. Sementara yang lainnya masih bisa berlaku dengan pindah-pindah yang ini, ya. Kemudian, artinya, manajemen atau perusahaan harus melayangkan surat untuk ajak berunding, gitu, ya, Pak, ya. Ya, betul. Kalau enggak, Pak, perpanjangan itu setahun lumayan. Iya, untuk perpanjangan setahun, ya, masanya. Baik, Pak Ur, sementara itu saja dulu. Terima kasih banyak, Pak Ur. Terima kasih banyak, Pak Ur. Ya, Bapak-Ibu, makin banyak permasalahan PKB untuk implementasinya. Bapak-Ibu, ada yang bertanya kembali? Oke, Pak Toto Sunerta, silahkan. Ya, makasih. Pak Ur, saya minta saran petunjuk Pak Ur, nih. Dengan saya, PP-nya habis tahun 2019. Tahun 2019, abis bulan November. Pada saat itu, saya mau perpanjang, mau perbori berapa pasal, Pak, menambahkan. Tetapi, kendala, saya kena stroke, Pak, waktu itu. Karena saya enggak ada yang merjain. Kendala apa, Pak? Karena merjain, saya kena stroke. Ada kendala, saya sakit-sakit stroke. Oh, ya. Di rumah sakit. Ya, jadi, yang mengerjakan enggak ada, enggak ada yang ngurus, gitu. Karena semua tergantung saya. Ya, jadi, sama saya sakit itu, dirawat kurang lebih 10 hari di rumah sakit pon. Saya ada, baik-baikan lah, mendingan gitu. Nah, tetapi kondisi saya waktu, eh, gue, eh, Pak. Saya semua dirumahkan, saya lihat di rumah. Saya mau orang, abang-abang, biar kurus saya enggak boleh keluar rumah. Masih di rumah aja. Ya, lain-lain di stop dulu. Nah, saya, saya di rumah istirahat, pemulihan, setelah stroke, saya kena COVID-19. 20 hari saya dirawat rumah sakit persahabatan. Nah, jadi, tidak, PP, enggak ada yang ngurus, Pak. Mandak, gitu loh. Nah, setelah COVID-19, saya mau urus. Ya, kan, mau urus. Nah, gue adalah, udah mau nomor 11 itu. Jadi, PP-nya masih PP mati, udah lama, mati 2019. Menurut Pak Pus, sebaiknya saya bagaimana tuh? Segera berbegi. Segera kembali, ajukan lagi ke dinas. Jadi, dari nol lagi saya bikin berarti ya. Bisa, anggap dari nol. Yang lama, mana yang Bapak perbaiki, Bapak sesuaikan, setubah, silahkan. Minta saran pendapat dari wakil pekerja. Minta saran dan pertimbangan. Saran dan pertimbangan. Artinya, bisa diikuti, saran pertimbangannya bisa tidak diikuti. Tetapi, formal Bapak harus minta saran dan pertimbangan. Tertulis suratnya. Tertulis. Pak UR. Ya. Para karyawan, minta. Pakil pekerja, ya. Pakil pekerja. Pakil pekerja. Karena kami selama, maaf Pak UR, selama ini kamu enggak pernah masuk kantor. Jadi, kerja di rumah saja. Sampai sekarang. Bapak yang bikin surat saja, sama berkasnya itu, kirim ke wakil pekerja, siapa yang tunjuk, jana, nanti mereka menjawab, setuju atau tidak setuju, atau ada saran dan pertimbangan. Itu penting. Bapak berdasarkan PP itu, kalau tidak ada saran dan pertimbangannya, enggak akan diterima, Pak. Kalau tanpa surat dari penerima dari karyawan, bisa enggak? Juta pulang sesuatu. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima, Pak. Pasti diminta. Di snaker enggak terima. Oke. Pasti mau lagi snaker ya. Ya, betul. Kita minta dulu ke pakaian karyawan, pakaian rambut jawab, kembali baru. Masalah saja kan, karena paling banyak di Kalimantan, Pak, Pur. Di Kalimantan? Ya, saya di sisi unitnya, di Kalimantan. Oh. Kalimantan itu. Jadi, saya kabur. Kalimantan, Timur. Timur. Timur Selatan. Pak, Usuling ke Samaridah, Pak. Baik Bapak. Begini, Bapak tunjuk seseorang di sana, Bapak suratnya Bapak serafkan, Bapak minta mereka menunjuk wakilnya. Yes. Minta salah satu orang karyan Bapak di sana. Bisa, kok? Bisa, pasti. Masih bisa, Pak, Pur. Yes. Tapi, Bukan orang karyawan Kalimantan itu, Bukan minta ketemu langsung, Pak, Pur. Kalau secara itu, email kebenda kurang jelas mereka itu. Jadi, saya sering banyak ke Kalimantan, saya. Kalau begitu, Bapak sulit mendapatkan pengesahan itu, PP-nya. Jadi, Bapak-sakit kan tidak boleh, Bapak-berkirjauh. Ya. Sekarang, sekarang saya tidak boleh ke Kalimantan, karena komisi saya kan baru selesai operasi. Pulang lahir belakang, nih. Sedang pemulihan, saya. Jadi, terhadap pasangan juga, karena posisi COVID-19 yang begini. Besar, ya. Sempat sembuh, Pak. Sempat sembuh. Kamu doa, Pak. Ya, ya. Makasih, Pak Ur. Jadi, kalau saya tunda dulu, bisa, Pak Ur, ya? Ya, sudah lanjut. Kita tunda saja dulu. Pak Ur, ya. Tunda dulu saja, kalau begitu, ya. Tunda dulu. Ya, ya. Kalau teman-teman mereka minta ketemu Bapak langsung, tunda dulu saja. Bapak, sekarang pikirkan. Bapak dulu, sembuh dulu. Bagus dulu. Sehat dulu, Pak Toto. Ya, baru. Terima kasih. Kami berdoa, Bapak, ya. Ya, makasih, Pak Ur. Makasih, Pak Ur. Terima kasih, Pak Ur. Ya. Baik, Bapak-Ibu. Sudah semakin sore ini. Masih ada pertanyaan, Kak? Yang lain mana ini? Halo? Ada, Bu. Ya, dari Pak Pendi. Ya, Pendi, Bu. Dibuka dong videonya. Oh. Siap. Kan kita mau kenal, nih. Ya, Pak. Makasih. Masih pakai masker. Silahkan. 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 Baik, Bu. Saya Pendi dari Petrusi Citra Nubrakarya. Pertanyaannya mirip-mirip sebenarnya, Bu. Yang awal-awal. April 2021 PKB kami selesai. Tapi perundungan kami belum selesai. Akhirnya kita perpanjang satu tahun. Terus, terkait dengan yang saya akan tanyakan adalah bagaimana terkait realisasi PP35-nya, Pak. Karena kan dari sisi PKB-nya salah satunya untuk realisasi-kontensasi, itu kan memang kita sama sekali belum masukkan atau belum revisi. Tetapi ada yang mulai bertamanya, PKWT-nya, Pak, saya dapat tinggal kondensasi yang satu tahun mendapatkan satu bulan upah. Kira-kira pencerahannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Kalau Pak Fendi, bicara uang kompensasi, pasal 15 PP35, tanpa ada-ada, tidak ada di BKB, itu harus dibayarkan. Tanpa ada di BKB, tentang uang kompensasi, itu harus dibayarkan uang kompensasi tersebut pasal 15 PP35. Besarannya diatur di pasal 16-nya, kompensasional. Pak harus bayar, wajib itu. Hukumnya wajib, bukan sona. Baik-baik, tapi dengan PKB tidak tertulis waktu itu sih. Tidak masalah. Tidak masalah. Maksudnya kata anak-anak tim dari Serikat, Pak, jangan dibayarkan dulu aja, kita pegang PKB aja. Nah itu bagaimana? Tidak, Pak. Harus bayarkan. Tidak dikaitannya dengan PKB. Wajib itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, kalau Bapak, Pak Pendi, Pak Pendi, Bapak, berapa orang PKWT-nya? PKWT-nya kurang lebih ada 200-an, Pak Pak. 200 orang. Kalau kalau baca, Pak, ada PP35, Pak Pak? Ada, Pak. Buka pasal 15, Pak. Buka pasal 15. Pasal 15. Ya, PP35. Oh, disininya belum. Ya, oke, Pak. Baca. Pasal 15. 15 ayat 3 bunyinya, Pak. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau guru yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 tahun. Oke. Ayat 3. Ya, itu ayat 3, Pak. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau guru yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1. Satu bulan. Tidak keluar apa, Pak? Ya. Tidak keluar apa, Pak? Sampai 35 tahun 2021, ya, Pak? Yes. Betul. Pasal 15, ayat 3. Yes. Terus, pulang-pulang baca. Ya. Uang kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau guru yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Yes. Paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Ya. Jadi kalau saya kurang dari 1 bulan, dapat kompensasi enggak, Pak? Tidak. Tidak. Ya, cukup-cukup. Bapak mau mengartikan sendiri. Terima kasih, Pak. Tidak. Tidak ngadari, ya, jelas. Tidak ya. Bapak punya 200, berarti setiap tahun Bapak punya 200 bulan gaji. Iya, Pak. Kalau saya tidak 1 bulan, saya penambah 1 orang. Karyaan Bapak, ini staff Bapak. Saya cuma menambah 13 bulan gaji. Mending mana? Ada pemikiran seperti itu, Pak? Salah enggak? Ada pemikiran seperti itu? Tidak salah, kan? Tidak salah, Pak? Tidak salah, kan? Betul. Cuma pada saat nanti terjadi rasionalisasi atau efisiensi, nah, itu yang memang masing-masing pertimbangan kami. Ya, efisiensi lain soal lagi. Efisiensi pasal 43, betul? EP35. Itu kalau karena kerugian, beda dengan menghindari kerugian. Ada 2 ayat, ya. Siap, Pak. Yes. Siap. Baik, terima kasih. Cukup, Pak Pendi. Cukup, Pak. Ada apa-apa ibu yang lain? Gimana sambil ini? Pak Umut? Yes. Ini saya mau tanya nih, ini dalam masa pandemi seperti sekarang, apa bisa ada perjanjian khusus selama masa pandemi aja dengan karyawan, perusahaan dengan karyawan? Perjanjian khusus apa misalnya? Ya, misalnya tentang pembayaran upah atau tentang ketidakhadiran atau tentang apa itu, bisa dibuat khusus, Pak? Tidak boleh. Jangan tentang upah, yang karyawan di WSKK, work from whom? Kalau accounting, finance, ART mungkin masih bisa mengerjakan pekerjaan di rumah. Kalau yang kaitannya dengan manufacturing, bisa dikerjakan di rumah, penjelnya, bubutnya bisa dibawa ke rumah, enggak kan? Tolong dilihat, buka, bukti. Masalah 40. PP36. Yang lainnya boleh dibuka. Masalah 40, PP36. Masalah 40 ayat? Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1? Huruf D. Buka, bacanya huruf D. Berlaku, wajib. Bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Apakah WFH sekarang ini kesalahan pengusaha? Bukan. Apakah kendala yang sekarang tidak dihindari pengusaha? Bukan. Tidak bisa. Jadi apakah pengusaha wajib bayar? Wajib. Mana bisa. Wajib kalau tadi, kalau kesalahan pengusaha wajib kalau hal itu sebetulnya bisa dihindari pengusaha. Sementara kesalahan tidak, menghindari tidak bisa, kok wajib yang enggak. Yes. Pasal 40. Undang-undangnya bagaimana punya Pak Ur? kalau buka, undang-undang 13. Buka, undang-undang 13. Pasal? Pasal, 93. Ayat 2. Hampir sama bunyinya. Huruf F. pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri, maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Sama atau? Hampir sama atau? Undang-undang sama pipinya hampir sama bahasanya. Jadi, kalau karena kesalahan pengusaha sendiri, pengusaha wajib bayar. Karena sesuatu yang bisa dihindari pengusaha, pengusaha wajib bayar. Tiko ini? Buat tidak. Seharusnya. Jadi, kalau pekerja di bayar, pengusaha mati mau membayar, itu namanya kebijaksana. Harusnya kita berterima kasih. Kecuali bagi yang bisa mengerjakan pekerjaannya di rumah. Contoh tadi, finance accounting. Bisa. Tapi kalau yang lainnya, tukang bubut. Maintenance. Bagaimana mengerjakan yang maintenance mesin? Halo? Ada yang nggak sebut? Jadi, sederhana itu. Pertanyaan bubedi bagus. Kalau bijakatan hukumnya, demikian buat Pak Bur. Luh, kalau bagaimana dipintakan oleh Pak Menteri, Ibu Menteri, pemerintahkan. Pertanyaannya, di gimana sulat edaran Menteri sama undang-undang? Bagaimana pendudukan hukumnya? Undang-undang. Undang-undang masih berlaku nggak? Undang-undang 13, 4.193 tadi. Masih berlaku kok? Belum dihapus? Belum diganti? PP35 masih berlaku? Baru kemarin? Belum diganti? Belum. Jadi, kalau kita mau bayar, fine. Bagus. Kita tahu kesulitan karyawan. Bagus. Jadi, kalau bicara-bicara wajib, Pak Bur, protes. kalau tahu sama tahu, fine. Perusahaan tahu bahwa karyawan membutuhkan. Ya. Oke. Oke. Baik. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Halo? Ada, Bu. Saya, Bu Yanti, dari Sion. Dari PT Sion Indonesia. Saya tadi rekannya Bu Meri juga. Ada yang ingin saya tanyakan terkait terkait PP yang sedang kami gunakan. Ini, Pak. Selamat sore, Pak Ur. Berkuri. Mohon ujit pencerahannya. Begini, Pak. Saya masih menggunakan peraturan perusahaan di PT Sion. Tapi kami juga ada serikat pekerjanya. Peraturan perusahaan saya itu habis masa berlakunya di tahun 2015 lalu. Oh. Oh, ya. Pada tahun 2013, kami juga sudah sempat mengadakan perundingan PKB dengan serikat pekerja di sini. Namun, di awal pembahasan tata tertib itu sempat terjadi deadlock. Sampai dibawa ke mediasi. Juga sudah. Dan akhirnya mentok tertunda lagi untuk perundingan PKB-nya. pertanyaan saya begini, Pak Ur. Apabila suatu saat nanti kami akan melakukan efisiensi atau apa rekan-rekan di sini juga mungkin ada yang sudah waktunya untuk pensiun, itu dasar hukum yang akan kita gunakan itu menggunakan apa ya, Pak? Apakah menggunakan peraturan peraturan pemerintah yang baru atau kami boleh masih menggunakan peraturan perusahaan yang lama yang sudah expire? Saya pikir kan Ibu tadi sudah berunding, sudah melakukan perundingan, sudah masuk ke PPHI. Saya tidak tahu putusan PPHI-nya seperti apa, Bu? Mediasinya. Bukan PPHI, Pak. Tapi hanya sampai di di mediator saja. Mediator. Ya, di mediator saja. Anjurannya seperti apa, Bu? Anjurannya sih waktu itu mentok juga sih, Pak. Karena di dinas itu minta tetap kita berada di tengah-tengah. Tapi dari sisi Serikat pekerjanya sendiri juga sudah tidak mau bergerak dari sisinya. Dia tetap bersih kekeh sama pendapatnya. Dan kebetulan pada saat itu juga akhirnya terbentul sama puasa dan akhirnya berhenti dan tidak ada komunikasi lagi tentang PKB. Jadi mendek gitu, Pak. Yes. Artinya salah satu pihak tidak ada yang mengajukan menjadi tidak ada yang menolak. Anjuran itu tidak ada, ya, Bu? Iya, betul. Kalau dianggap penolak dua-duanya karena 10 hari tidak menjawab dianggap penolak. Penolak. Tetapi anehnya dua-duanya tidak ada satu pun yang mengajukan ke PHI. Sebetulnya kalau masih tata sertif apa yang harus di PHI kan, ya. Sebetulnya. Karena kita lihat di pasal ya, Udang-Udang 2 tahun 24 tentang penjian kepentingan perubahan bukan perubahan pasal-pasal PKP. Bukan perubahan tata-tata yang perlu dengan pasal yang bunuh. Tidak. Jadi, mau lihat di nomor 2 tahun 24 tentang pasal 1 tentang penjian kepentingan. Gimana bunyinya, Bu Bedi? Bisa? Nomor 2 tahun 24 Minta bantuannya coba rekan-rekan nunggu bunyinya, Pak. Perisi yang kepentingan adalah perisi yang terjadi nunggu Bu Bedi. Bukan sebentar lagi bu, Pak. nomor 2 2004 pasal pasal 1 kepentingan adalah perselisian perselisian hubungan industri yang adalah perselisian kepentingan adalah perselisian yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, jadi pembuatan dan atau perubah-perubahan bukan bicara tentang tata tertib tata tertib harus segera dicari jalan keluarnya apa sih masalahnya nunggu jadi PPKB PPI tahun 2015 habis betul ya betul ya segera dibuat dulu segera dibuat dulu sambil menunggu PKP-nya jalan PKP-nya ibu peraturan usahanya diperpanjang diperbenci sedikit diperpanjang karena itu sudah expire lama sesuaikan saja dengan yang baru sekarang PP-nya yes tapi ibu saya itu gimana pak artinya ini nanti apabila saya terjadi perselisian dengan pekerja atau mau melakukan pemutusan hubungan kerja saya tetap menggunakan peraturan pemerintah yang terbaru ya pak yes mungkin sekarang segera-segera ibu PP-nya berpegi perpanjang minta salam pendapat mereka yes karena harus minta salam pendapat pertimbangan tingkat kerja ibu pasif ya tunggu jangan menuju PP35 menunjuknya peraturan pengundangan-pengundangan yang berlaku berlaku terima kasih pak ur segera ya baik pak terima kasih pak ur cuma ini aja nih pertanyaan tambahan nih mungkin ya tambahan sih kalau dalam perundingan PKB kan dimulai dengan tata tertip pak ya kalau seperti tadi tata tertip tidak ada kesepakatan bagaimana pak apakah bisa yang tidak sepakatan apanya mau yang diminta apa sih coba lihat tujuan pembuatan PKB susu nanti merunding masa iya ramahnya masa perundingan materi perundingan tempat perundingan tata cara perundingan cara perundingan apa itu jadi kebuntuan undang-undang dua misalnya perundingan biaya perundingan apa aja yang jadi di mentok nggak bisa disepakati tujuan untuk jelas susunan perunding jelas ramahnya perundingan silahkan setahun dua tahun tiga bulan tiga bulan monggo mati perundingan masing-masing punya terakhir tempat perundingan perusahaan bisa di luar bisa tata cara perundingan silahkan atau sendiri cara penyiasian apabila terjadi kebuntuan perundingan masuk ke mediasi usahnya perundingan Pak Kati tahan-tahan ya perundingan perundingan pengusaha untuk iya sempat bayar kira-kira itu nggak rasanya sulit untuk terjadi mau nih maaf usaha tadi kalau kita mentok hanya karena tata tertib tapi terkadang ini juga sih power yang terjadi pada saya tahun 2013 lalu itu mereka membahasnya draft mereka itu harus masuk semua sementara draft perusahaan itu udahlah ikut aja salah yang kita punya gitu Pak makanya jadi masalahnya seperti itu mau nisih bu tentang draftnya monggo saya masih ingat punya aku masuk semua punya aku masuk semua boleh kemudian kita bahas satu-satu ya masalah satu ini Anda punya kayak apa saya punya kayak apa selesai bu terima saja semua mereka satu bedel 400 halaman nggak masalah punya kita 25 nggak masalah tapi tiap masalah nanti kita rundingkan yang berlebih-lebih minggir yang tiba satu dengan materi tentang PKB nya bukan tata tertib nya terima saja nggak masalah bu jadi kalau kita belum ada harus sama punya saya nggak mungkin sama pasti banyakan mereka pasti banyak mereka nggak apa-apa tapi pada saat masuk ke perlindungan batang tubuh PKB silahkan baru masuk ke danan kejuatan 24 Yes Baik Pak terima kasih Segera Bu Ya terima kasih Pak Makasih Bu Betty Sama-sama Oke baik ini Pak ada pertanyaan ini dari ini tadi Bu Yanti tadi Bu Yanti ngechat ya Iya Bu itu tadi sebelum saya bertanya Udah itu udah tadi dibahas Oke Masih ada lagi Kak Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang akan ditanyakan Mumpung ada ahlinya ini Tanya Sama-sama belajar Oke Kalau nggak ada dari saya mungkin Pak Word Dalam dalam masa pandemi ini Pak Word Banyak WFH Work from Home Tapi kan kita ini para karyawan ini mempunyai cuti Bagaimana jadinya perhitungan cutinya Pak Kan mereka nggak mungkin ngambil cuti Setahun misalnya dia akan nambah atau bagaimana itu cuti cuti kan jelas pasal 29 setelah 29 29 bekerja berat 10 hari kerja Kalau dia ngambil berarti cuti yang bisa utuh Kalau BFA yang lain BFA karena PPKM kan PPKM darurat kuara BFA Oke Nah tadi pasal baku tadi PP36 sama Udana 13 pasal 93 Itu Berbeda Cuti Cuti BFA BFA Kalau dia mau Pak saya mau nyambung cuti Dari mana Oh sudah di rumah ambil cuti lagi Enggak Bukan suruh ambil cuti BFA BFA Cuti itu hak karyawan Cuti itu hak karyawan yang pengambilannya sepengetahuan dan pertunjuan pengusaha Jadi enggak boleh sepenang-penang ngambilnya juga Kita juga enggak boleh mengatur sepenang-penangnya juga enggak boleh Kecuali sudah diatur sebelumnya dalam dalam kalender kerja Kalau untuk masalah untuk vaksin Pak Pak Wur Kita kan kalau vaksin itu kan waktunya juga Kita kadang enggak tahu atau apa Itu kalau dari pulusan itu sebaiknya izin mengizinkan atau yang bersangkutan itu izin atau bagaimana Mengizinkan kalau dia betul-betul vaksin Tapi jangan vaksin Mau vaksin satu hari penuh Kecuali kita tahu persis bahwa tempat dia vaksin orangnya ribuan Jadi kalau normalnya kan lagi 2 jam 3 jam normalnya Setelah selesai vaksin kembang kembali bekerja Jangan terlalu vaksin Terus Bapak saya sakit Pak Dari mana Kalau saya vaksin Cukup tunggu 30 menit misalnya Kalau gak ada reaksi boleh cukup ulang Kalau ada reaksi lawan saat itu langsung dilawat Gak mungkin sudah 5 jam bilangnya sakit Kalau perusahaan itu membuat aturan bahwa untuk yang vaksin itu adalah harus mengambil cuti itu boleh Gak boleh Tidak boleh Tidak bisa Cukup tunggu dia bisa dipaksain Kalau diaturn dikalian kerja Jangan Ya Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan 5 menit lagi Halo Bapak Ibu Masih di tempat Dari saya boleh Halo Boleh Bapak Betty Oh ya Silahkan Ibu Oke Perkenalkan saya dari PT JST Indonesia Bapak Betty Ya Ya Di perusahaan kami ini ada peraturan perusahaan yang mana masa berlakunya di Desember 2020 sampai 2022 yang mana kalau isi dari peraturan perusahaan memang secara garis besar masih mengacu di Undang-Undang 13 di Undang-Undang 13 walaupun di pasal penutup itu ada informasi bahwa peraturan perusahaan ini akan diperbaharui dan direvisi jika suatu waktu telah diberlakukannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja meskipun peraturan perusahaan ini belum habis masa berlakunya nah memang setelah peraturan terbaru ya nomor 35 tahun 2021 itu sudah keluar kami sudah memang melakukan hak-hak karyawan terkait kompensasi baik itu PHK ya terkait PKWT juga dan lain sebagainya walaupun memang secara peraturan perusahaan ini on progress kita lakukan revisi seperti itu nah apakah ada saran atau pencerahan apakah yang kami lakukan ini sudah sesuai atau tidak ya Pak mohon pencerahannya terima kasih saya kalau mendengar sepintas dari pasal penutup tadi saya pikir itu berhak untuk itu lakukan itu seperti itu sambil perbaikan pasal yang terkait dengan itu sudah diperbaiki dijalankan harus iya monggo berarti hak-hak cukup kuat oh gitu ya Pak itu cukup kuat jadi paralel ya Pak paralel hak-hak karyawan tetap dibayarkan kemudian peraturan betul peraturan perusahaan juga kami proses revisi seperti itu ya Pak kalau tapi kalau perbaikan pasal-pasal PP-nya ibu harus dasar-pasal pendapat dari Serikat oke bekerja ya betul betul Pak oke baik terima kasih Pak Dasar-dasarnya mana pasal penutup tadi oke baik-baik terima kasih banyak Pak baik terima kasih masih ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu oh nggak Tadi ada yang Bapak-bapak tunggu Bapak tadi ya sebelum Ibu tadi siapa ya saya rupi tadi sempat Bapak Toto ya 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 Bu Gerti oke ya Bu Gerti yang Manjenteng tadi Pak Pur yang saya tanya kan kerja kan udah habisnya masa pelakunya masih bisa kita jalanin nggak pada karyawan saat pandemi begini PP atau PKB PP 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 masih pelakunya dua tahun terpanjang Bapak terpanjang tidak habisnya yang tadi sakit bapak sakit stroke tadi ya benar Pak Pur silahkan sepanjang dia nggak protes jalan Bapak segera perbeki dan juga kurus Bapak punya karyawan cukup baik cukup bagus segera Bapak perbeki dulu semua dokumen yang ada dari rumah bisa kemudian siapkan dokumen yang lengkap nanti pada saat Bapak sehat dan kondisi membaik Bapak ketemu sosialisasi bisa langsung betul oke Pak Bu jalankan Bapak cepat sepul Bapak makasih Bapak bisa buat di rumah nanti kalau Bapak perlu konsultasi boleh langsung tempur Pak Bu ya saya sama Rinda Pak kalau saya sama Rinda sangat berhok balikpapan bajar masin nanti Pak sepuluh kondisi membaik ya Bapak tembuk sehat dulu penting Pak masyarakat ya ya Pak berhok jangan diem supaya Bapak masih sembuh Bapak juga harus membuat sesuatu jangan diem penting penting ini ya Pak Makasih kami doakan khusus buat Bapak terima kasih Pak Makasih kami doakan Pak Toto Sunata supaya sehat baik Bapak Ibu waktu sudah menjelang sore sebelum saya tutup Pak Oke ada pesan yang akan disampaikan atau tidak ya terima kasih Bapak Ibu terima kasih hari ini kalau ada yang masih ingin bertanya silakan tanyakan saja di grup grup itu masih terbuka untuk Bapak Ibu nanti saya akan sampaikan ke Pak Ur untuk ditanggapi dan kalau jika ada juga PP atau PKB ingin dibantu untuk dicermati juga boleh gitu ya Pak Ur ya Pak 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 Sumpah tadi Pak Sumpah khusus Pak Ibu sudah sembuh jadi Bapak Ibu monggo saya akan dikirim ke saya nanti di grup akan saya kirim email saya Bapak Ibu saya akan kirim ke kami kami akan coba bantu Bapak Ibu untuk mencermati PKB dan PP Bapak Ibu 3 draft yang dikirim ya Pak Oke iya itu monggo Bedi terima kasih Mas Soki sebelum ditutup ayo tolong dibuka untuk videonya untuk dipoto sejenak halo ayo Bapak Ibu yuk kita foto bersama foto bersama foto bersama Mas Oke ininya di Belum Oh iya sebentar Belum semua Mas Soki baru sepotong sepotong Halo yang masih Bu Iis mana Bu Iis Pak Edison Bu Yunita 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 Kita foto ya Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Senyum Pakai Masker Pakai yang Masker enggak kelihatan senyumnya ya Bu Ibu Selamat sore semua Terima kasih Sudah join hari ini Lain waktu kita ketemu dengan materi-materi yang lebih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Semuanya Bapak Ibu sehat-sehat Terima kasih Amin Semoga berguna semua ya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih banyak Baik Terima kasih Saya pohon izin ya Terima kasih Terima kasih Pak Narsa Terima kasih Pak Narsa Terima kasih Bunungki nanti materinya Tolong Terima kasih Makasih Kok Bunungkinya ada enggak ada Ada masih Terima kasih Kaufi Materinya tolong di-share Makasih Iya Siap Baik Nanti kami siap Di grup Ibu Bye-bye Bye-bye Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini kayaknya orangnya enggak di tempat D3 nih Ya terima kasih Ibu Betty Terima kasih banyak Iya Terima kasih Semuanya ya Iya Dadah Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Bu Is Terima kasih banyak Terima kasih Mohon maaf Saya izin pamit ya Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih